Tegas! FPI ogah dukung Prabowo lagi, sebut tak penuhi kriteria calon pemimpin baik. Sebuah baliho berukuran besar terpampang di kawasan Bogor, Jawa Barat. Di baliho itu tampak foto imam besar Front Persaudaraan Islam, FPI, Habib Rizik Sihab. Kami warga Bogor, 2024 1 Komando Ibers, demikian isi tulisan di baliho raksasa itu. Pesan itu berdampingan dengan foto wajah Rizik Sihab. Menurut Sekretaris Umum FPI, Buya Husin, hingga saat ini FPI belum menentukan pilihan soal dukungannya terhadap salah satu capres. Belum, jawab Husin menjawab pertanyaan suara.com melalui pesan WhatsApp, Minggu, 20 Agustus 2023. Husin mengatakan, ada lima kriteria yang harus dipenuhi oleh sosok capres jika ingin mendapatkan dukungan dari FPI. Lima kriteria itu adalah beriman, bertakwa dan ahlaknya baik, serta sudah terbukti. Kemudian sudah teruji kepemimpinannya, jujur, amanah, tablik dan cerdas. Tidak itu saja, capres yang bakal didukung FPI juga harus disokong oleh partai yang baik pula. Cawapresnya juga baik, dan disepakati oleh kesepakatan dari Ijtima Ulama, kata Husin. Kata dia, sejauh ini baru Anis Baswedan yang memenuhi tiga kriteria, dari lima kriteria yang diberikan FPI. Dimana, Anis harus memiliki cawapres yang baik dan melewati kesepakatan Ijtima Ulama jika ingin memperoleh tiket dukungan FPI. Meski demikian, Husin mengatakan, sampai saat ini belum pasti kapan Ijtima Ulama bakal digelar. Belum tahu, ucapnya. Sementara saat disinggung soal FPI bakal memberikan dukungan kembali kepada Prabowo Subianto, dengan tegas Husin menolak. Nggak, tegas dia. Menurut dia, hal itu lantaran Prabowo Subianto tidak memenuhi lima kriteria yang diberikan oleh FPI. Saat disinggung lebih jauh soal kekecewaan FPI, lantaran Prabowo masuk dalam kabinet Presiden Jokowi Dodo, Husin menampiknya. Ia mengaku jika FPI tidak kecewa dengan pilihan Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi. Dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2019 lantaran saat itu Prabowo menyepakati 16 poin yang diajukan hasil dari Ijtima Ulama. Kita tahu track record PS, Prabowo Subianto, itu sebenarnya tidak memenuhi kriteria calon pemimpin yang baik, kata Husin. Tapi kita umat Islam punya kaedah, pilih pemimpin yang terbaik dari yang terburuk, jika memang tidak ada calon yang memenuhi kriteria, tanda Husin.